Terima kasih telah menonton Fenomena gerhana bulan total terlama akan menghiasi langit Indonesia pada Sabtu, 28.07 di mihari Selain melakukan pengamatan, masyarakat kerap mengabadikan fenomena ini Untuk mendapatkan hasil foto gerhana bulan total yang tak biasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Fotografer profesional berbagi tips apa saja yang harus diperhatikan untuk memotret gerhana bulan menggunakan kamera profesional Untuk mendapatkan hasil foto bulan yang tak membosankan, pengguna kamera SLR sebaiknya pilih foregrune, latar belakang, sebagai tema Beragam latar belakang seperti hukon kota, gedung perkantoran, hingga alam Setelah berburu foregrune, sebaiknya siapkan waktu lebih untuk siap-siap agar setiap momen bisa diabadikan Hal kedua yang harus diperhatinya yakni pengaturan white balance Bagi Anda yang menyukai ton bulan berwarna putih bisa memilih pengaturan white balance di bawah 5200 Kelvin Atau di atas angka tersebut untuk warna kuning Pengguna kamera profesional juga bisa menggunakan fitur multi exposure Fitur ini akan menggambarkan proses bulan dari Sabtu hingga bulat sempurna Multi exposure membuat gambar bulan bukan sekedar bulat satu saja Tapi menggambarkan prosesnya dari Sabtu sampai bulat sempurna Sebaiknya menggunakan lensa TL70-200 dan lensa 300 untuk mengabadikan momen jerhana bulan total Penampakan mares dan hujan meteor Penggunaan tripod atau monopod juga dibutuhkan untuk memudahkan dan membuat hasil gambar stabil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!